Halo, KoFriends! Di sini kita ada soal tentang pelambang bilangan Romawi ya. Yuk, kita kejangan bersama-sama. Pasti kalian bisa. Jadi, bilangan Romawi perlu kita tahu ya, KoFriends, yaitu sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno. Untuk simbol-simbolnya adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk I itu sama dengan 1. Kemudian simbol V sama dengan 5. X sama dengan 10. L50, C100, D500, dan yang paling besar adalah M, yaitu 1000. Nah, KoFriends, untuk menuliskan bilangan selain yang ada di simbol, kita gunakan aturan penulisan bilangan Romawi. Nah, aturannya adalah sebagai berikut ya. Toba perhatikan. Yang pertama, untuk penulisan bilangan Romawi, maksimal atau paling banyak berulang 3 kali, KoFriends. Kecuali untuk P, L, dan D. Di situ tidak boleh berulang. Kemudian, yang kedua, jika lambang yang lebih kecil terletak di sebelah kiri dari lambang yang lebih besar, maka nilainya adalah selisih dari kedua lambang. Sebaliknya nih, jika lambang yang lebih kecil terletak di sebelah kanan dari lambang yang lebih besar, maka nilainya adalah jumlah dari kedua lambang. Nah, sekarang kita akan lihat untuk soal yang di A. Kita punya bilang Romawi, C, 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 X, 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 sama dengan 420. Nah, KoFriends, untuk soal yang A, berarti di sini jelas sudah menyalahi aturan penulisannya ya, karena maksimal hanya berulang 3 kali. Padahal di sini C-nya ada 4 kali kan? Wah, berarti nggak boleh ya, KoFriends. Sehingga di sini untuk yang A ini adalah salah, karena C-nya berulang 4 kali. Nah, berarti kita lingkari yang S ini, KoFriends. Baik, udah kan caranya? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk soal yang B. Di sini kita punya X, X, I, V. Apakah sama dengan 24? Coba kita lihat bersama-sama ya. Berarti kita akan ubah dulu X, X, I, V ke dalam bilangan cacah. Di sini kita akan bisa X, X. Berarti kan kita lulus sendiri ya, KoFriends. Berulang X-nya 2 kali. Kemudian ditambah dengan I, V. Nah, di sini berarti X-nya berulang 2 kali ya, KoFriends. Berarti kan sama saja 10 ditambah 10. Sedangkan untuk I, V itu berarti yang simbol yang lebih kecil terletak di sebelah kiri dari simbol yang lebih besar. Sehingga nilainya adalah selisih. Ya, tepat sekali. Berarti kita akan selisihkan 5 dengan 1 ya, karena V itu tadi 5. Nah, berarti 10 tambah 10 adalah 20. Ditambah 5 kurangi 1, yaitu 4. Sehingga X, X, I, V itu sama dengan 24. Wah, berarti untuk yang B itu benar ya, KoFriends, bahwa X, X, I, V itu adalah 24. Sehingga di sini kita lingkari ya untuk yang B. Yeay, akhirnya kita sudah berhasil nih untuk menyelesaikan semua soal ini. Semoga belajar terus, KoFriends, dan sampai jumpa.